Ini merupakan persoalan teologis dan ekumenis yang hidup. Yaitu sampai dimanakah suatu gereja yang bermula dalam satu suku bisa berubah menjadi gereja yang terbuka. Pada prinsipnya sebenarnya, dalam konstitusi AKP dan konfesi AKP, gereja itu terbuka bagi semua orang. Tetapi dalam prakteknya, dia menjadi gereja yang dikatakan gereja suku sama dengan lain-lain. Itu teoretis. Praktis adalah sebagai berikut. Saya waktu masih aktif baik di PGI maupun di AKPB mengusulkan supaya umpamanya AKPB memberikan pendeta kepada GKI di Pak Kowa. Dari AKPB untuk melayani secara khusus warga jemaat yang berasal dari Tata Mugi. Hal ini ada terjadi di Manado. Tetapi, ini tidak bisa lama berlangsung. Karena apa? Karena kemampuan dari saudara-saudara pelayan dari Papua pada waktu itu, tidak mampu memenuhi kebutuhan dari warga jemaat di sana. Dan banyak sekali saya tahu warga jemaat dari pekerja biasa, dari kuli-kuli dan semuanya itu. Sehingga saya tidak bisa mengusulkan hal yang lain. Nah, pertanyaan ini tetap harus terbuka. Sebab kalau di dalam PGI dikatakan bahwa tugas dari PGI adalah membutuhkan keesan, keesan ini itu harus dilihat juga dalam bentuk konkret. Itu sebabnya kita dorong terus di dalam satu-satu daerah. Apakah kita bisa melaksanakan hal-hal yang dapat dilaksanakan bersama dan jangan terpisah? Umpamanya, di satu kota bisa sama-sama mengadakan pembinaan pendeta, semua pendeta sama-sama. Atau mengadakan pertemuan-pertemuan yang sama-sama merencanakan seperti banyak perempuan dan semuanya. Jadi ini adalah tugas yang terbuka. Tugas yang harus ditanggapi. Kalau kita mau benar-benar menjadi gedeta. Saya tidak percaya, saya selalu katakan, persoalan yang dihadapi seperti HKP adalah bagaimana memahami pengakuan iman yang kita ungkapkan tiap hari minggu. Aku percaya adanya satu gereja Kristen dan Kristen Amp. Dan adanya HKPB. Bahkan saya katakan, HKPB bukan gereja yang akan memakai namanya sampai akhir zaman. Tidak mungkin. Jadi akan ada proses transformasi. Tidak perlu saya menjadi anti-HKPB. Dan itu gampang saja sekarang disebut kalau kita mengungkapkan sesuatu yang ini. Anti-HKPB. Tidak sama sekali. Tetapi itu pertanyaan kita. Semua gereja-gereja. Apa itu semua? Gereja teritorial. Sudah tahu apa yang saya maksudkan teritorial. Di batasi dalam satu wilayah. Atau gereja suku. Bahkan sama dengan gereja-gereja yang dianut oleh denominasi. Selama ini kita hanya memperhatikan perbedaan denominasi saja. Jadi ini tugas yang masih terbuka terutama kepada angkatan yang muda. Terima kasih. Terima kasih.